Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, channel cerita populerku Di video kali ini cerita populerku akan berbagi sinopsis dan cerita menarik dari True Beauty episode ke 11 bagian 3 Dan berikut cerita ataupun sinopsis lengkapnya Nah pada awan sinopsis terlihat Joo Hyung sedang berlari terburu-buru ke hospital ataupun rumah sakit ya Kalau bahasa Indonesianya kita itu rumah sakit, kalau bahasa Inggrisnya hospital Nah Joo Hyung terlihat terburu-buru mencari Lee Soo Ho ataupun teman yang satunya lagi Siapa tuh namanya? Ya namanya Han Soo Jun ya Lee Soo Ho ataupun Han Soo Jun Nah ternyata di kamar yang sama terlihat dua orang yang sama juga Yaitu Han Soo Jun dan Lee Soo Ho Nah kebetulan Han Soo Jun yang terlelap tidur tiba-tiba dikejutkan ataupun dibangunkan oleh Joo Hyung Dan merasa Joo Hyung itu bukan Lee Soo Ho Ternyata Lee Soo Ho pergi ke kamar mandi ataupun ke kamar kecil ya Ternyata Lee Soo Ho ada di belakangnya Dan sontak saja Han Soo Jun berteriak Ini ada apa sebenarnya? Langsung si Joo Hyung menutup mukanya rapat-rapat agar tidak diketahui oleh Han Soo Jun Dan terlihat Lee Soo Ho bersama Joo Hyung Mereka bilang ke Han Soo Jun bahwa ini adalah adik saya Dan saya sudah lama tidak bertemu sama adik saya Sehingga Han Soo Jun pun merasa yakin kalau itu bukan Joo Hyung Tapi dia sedikit merasa oh ini bukan adiknya Lee Soo Ho Melainkan Joo Hyung Dan apakah yang terjadi sebenarnya? Nah sebenarnya yang terjadi adalah Lee Soo Ho ataupun Joo Hyung Sebenarnya ingin menemui Lee Soo Ho Tapi ya kita tahu salah sasaran Yang dibangunkan itu ataupun yang ditangis itu bukan Lee Soo Ho Melainkan ya yang di sebelahnya Yaitu Han Soo Jun Sontak saja ataupun kaget saja Ternyata Joo Hyung merasa salah tingkah Karena membangunkan ataupun salah pilih Yaitu ternyata Han Soo Jun bukan Lee Soo Ho Nah demikianlah sedikit sinopsis dari True Beauty episode ke-11 bagian 3 Semoga apa yang disampaikan oleh cerita populerku dapat menghibur dan menginspirasikan kita Akhir kata, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax